Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillah La haula walaku wa ta'ilabilah Mabadu Para mahasiswa yang saya banggakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Hari ini kita bisa bersilaturahmi Bisa bertatap muka untuk melanjutkan perkuliahan Materi atau mata kuliah agrohidrologi Dengan pokok bahasan cara menentukan kebutuhan air bagi tanaman Pekan yang lalu sudah saya sampaikan Empat metode, empat cara mengukur kebutuhan air bagi tanaman Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Atau saya ralat dari empat metode yang sudah disampaikan Insya Allah nanti di pembahasan berikutnya Kita coba lanjutkan Kita coba sempurnakan atau kita ralat Apa yang sudah kemarin saya sampaikan Marilah kita awali pertemuan ini Dengan membaca doa mengawali perkuliahan A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Robi sidmi ilma Warasukni fahma Amin Terima kasih Mudah-mudahan dengan bacaan tadi Kita semua akan mendapatkan parokah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Atas apa yang kita pelajari hari ini Mari kita lanjutkan Baiklah Mari kita lanjutkan Pembahasan kita Mengenai cara menentukan kebutuhan air tanaman Pada pertemuan sebelumnya Sudah saya jelaskan Empat metode menentukan kebutuhan air bagi tanaman Adalah metode Blanek-Riddle Metode Blanek-Riddle Untuk mengetahui Besarnya evapotranspirasi potensial Yaitu jumlah air Yang dibutuhkan oleh tanaman Untuk evapotranspirasi Pada suatu areal pertanaman Yang produksinya tidak terganggu oleh kekurangan air Jadi kita mengukur Laju evapotranspirasi Pada suatu lahan Yang ditanami tanaman tertentu Nah pada saat tanaman tumbuh Sampai berproduksi Tanaman tidak terganggu oleh kekurangan Perbunduan tanaman tidak terganggu Perkembangan tanaman tidak terganggu Hasil produksinya tetap tidak terganggu Karena kekurangan air Maka ini adalah evapotranspirasi potensial Atau CU CU formulanya adalah K K K K K adalah koefisien Koefisien F adalah faktor kebutuhan air Ini semangat Etnol adalah evapotranspirasi Transpirasi tatapan Maka untuk mendapatkan Etcrop Nanti Etnol perlu harus kita kalikan dengan KC Koefisien Crop Kemudian C Faktor penyesuaian yang tergantung Harga maksimum Kelembapan relatif Jam penyinaran Dan kecepatan air Di siang hari Di sini ada P P adalah rata Persentase jumlah jam siang Tahunan Tidak pada dari tabel Berdasarkan bulan dan letak lintang Selain itulah Dalam perkuliahan nanti Kalian harus siapkan Tabel yang sudah saya share di WA Group Sebaiknya kalian print per sheet Karena tabel yang saya serahkan kepada mahasiswa Itu terdiri atas beberapa sheet Nanti tolong di Print Selanjutnya Ada harga kelembapan minimum Harga kelembapan minimum Apabila kurang dari 20% Medium 20-50% Maksimum lebih dari 50% N per N Adalah perbandingan jam penyinaran Yang sesungguhnya terjadi Dengan jam penyinaran Yang mungkin terjadi Kemudian ada kecepatan angin U siang hari Adalah kecepatan angin Pada ketinggian 2 meter Kata diperkirakan selama 24 jam Kecepatan angin siang hari Atau malam hari Metode yang kedua adalah Metode radiasi Dengan formula Ethanol Sama dengan C Kali W Kali RS Dalam satuan Milimeter Perhari Ethanol adalah Evapotranspirasi Tantapan Tantapan C adalah faktor penyesuaian Untuk memasukkan pengaruh Kelembapan udara Dan keadaan angin Siang hari Kemudian W W adalah faktor Untuk memasukkan pengaruh Temperatur Dan ketinggian Nanti bisa diperoleh Dari tabel RS adalah Radiasi matahari Yang dinyatakan Dalam Evaporasi Ekuivalen Dengan satuan Milimeter Perhari RS sendiri Bisa diperoleh Dari formula 0,25 Plus 0,50 N Per N Kali RA Baik kita lanjutkan RS Radiasi matahari Ditentukan oleh Lamanya penyinaran Dipengaruhi Radiasi yang diterima Atmosfer Atau RA Transmisi radiasi Dan Keawanan N Kecil Adalah Data Data terukur Setempat N Besar Adalah Data Yang diperoleh Dari Tabel Yang tergantung Pada Letak Lintang Dan Bulan Kemudian Yang ketiga Metode Penman Metode Penman Dengan Dengan formula Etanol Sama dengan C Kali W Kali RN Plus 1 Min W Kali F V Dalam Kurung EA Min ED Satuannya Milimeter Perhari C C Adalah Faktor Penyesuaian Yang tergantung Kondisi Cuaca Siang Dan Malam Hari W Adalah Faktor Yang tergantung Temperatur RN Adalah Radiasi Neto Dalam Evaporasi Ekwivalen Satuannya Milimeter Perhari Kemudian FV Adalah Faktor Yang tergantung Kecepatan Angin Dengan EA Min ED Adalah Perbedaan Tekanan Rerata Uap Jenuh Dengan Rerata Tekanan Uap Yang Sebenarnya Dalam Satuan Milibar Pada Rerata Tempratur Kemudian Metode Yang keempat Metode Panci Evaporasi Metode Panci Evaporasi Dengan Formula Ethanol Sama Dengan KP Kali Epan Dalam Satuan Milimeter Perhari Ethanol Adalah Evapotranspirasi Potensial KP KP Adalah Koefisien Panci T EA Nilainya Antara 0,5 Sampai 0,8 Epan Adalah Evaporasi Yang Dicatat Dari Panci Evaporimeter Kalau Kita Sudah Mendapatkan ET 0 Maka Untuk Mendapatkan ET Krop Evapor Transpirasi Tanaman Maka Rumusnya Adalah KC Kali Ethanol Dengan Satuan Millimeter Perhari KC Adalah Koefisien Tanaman Ethanol Adalah Evapor Transpirasi Potensial Milih KC Koefisien Tanaman Tergantung Pada Jenis Tanaman Umur Tanaman Ini Panci Evaporasi Memiliki Diameter 120,7 cm Memiliki Tinggi 25 cm Kemudian Panci Dipasang Pada Ketinggian Di atas 15 cm Di dalam Panci Ada Alat Penenang Air Air Dimasukkan Kedalam Panci Sampai Setinggi 5 sampai 7,5 cm Di bawah Bibir Panci Nanti Diukur Berapa Air Yang menguap Dari Panci Ini Untuk Mengukur Laju Evaporasi Maka Bisa Diketahui Dari Jumlah Air Yang Terevaporasi Caranya Kalau tadi Air Sampai Batas 5 sampai 7 cm Di bawah Bibir Karena Evaporasi Menjadi Menurun Maka Air Yang kita Tambahkan Kedalam Panci Hingga Batasnya Mencapai 5 sampai 7,5 cm Maka Air Yang kita Tambahkan Adalah Air Yang Mengalami Penguapan Inilah Bentuknya Panci Evaporasi Baiklah Para Mahasiswa Yang Saya Banggakan Mari Kita Mencoba Melakukan Perhitungan Mengukur Kebutuhan Air Bagi Tanaman Yang Pertama Kita Menggunakan Metode Blanek Riddle Bersama Soalnya Lokasi Yang Ditinjau Terletak Pada 30 Derajat Lintang Utara Dengan Ketinggian 95 Meter Data Diambil Bulan Juli Suhu Maksimum Tercatat 35 Derajat Celcius Dan Suhu Minimum Tercatat 22 Derajat Celcius Dari Data Iklim Terbaca Kelembaban Minimum Tergolong Medium N Kecil Per N Besar Sama Dengan Medium Sampai Tinggi Kecepatan Angin Pada Ketinggian 2 Meter Tergolong Moderat Hitunglah Evapotranspirasi Potensial Mari kita Coba Hitung Bersama Kita Lihat Dari Soal Diketahui Lokasi Berada Pada 30 Derajat Lintang Utara Data Diambil Pada Bulan Juli Tinggi Tempat 95 Meter Temperatur Maksimum 35 Derajat Celcius Temperatur Minimal 22 Derajat Celcius Kelembaban Minimum Medium N Kecil Per N Besar Medium Sampai Tinggi Kecepatan Angin Atau U Moderat Ditanyakan Ethanol Mari Kita Lihat Bersama Ethanol Menurut Blanek Riddle Adalah C Kali P Kali 0,46 T Plus 8 Dalam Satuan Millimeter Perhari Kita Lihat Di sini Ada C Ada P Dan Ada T Kita Hitung Dulu P P Diperoleh Dari Tabel P Silahkan Kalian Buka Tabel P Lokasi 30 Derajat Lintang Utara Pada Bulan Juli Maka Nilai P Diperoleh 0,31 Kira-kira Begini Pada Lintang Utara Bulan Juli 30 Derajat Diperoleh Nilai P 0,31 Nilai P 0,31 Kemudian P Temperatur Diperoleh Angka Temperatur Maksimal 35 Derajat Celsius Temperatur Minimal 22 Derajat Celsius Maka Ratanya Adalah 28 Derajat Celsius Kita Sudah Mendapatkan P Kita Sudah Mendapatkan T Maka Kita Masukkan Angka K Ini Kedalam Formula Ethanol Maka Rumus Jam Jadi Ethanol C Kali P Kali 0,46 T Plus 8 Dalam Satuan Millimeter Per hari P 0,31 T 0,31 T 0,5 Maka Diperoleh Angka C Sama Dengan 0,31 Kali 13,11 Per 8 Millimeter Per hari Maka Dari Perhitungan Diperoleh Ethanol Sama Dengan C 6,54 Millimeter Perhari Disini Kita Tinggal Mencari Nilai C Karena Ethanol Sudah Ketemu C 6,54 Millimeter Perhari Kemudian Kita Mencari Nilai C Nilai C Diperoleh Dari Grafik Untuk Mencari Nilai C Kita Perlu Melihat Data Kelembaban Minimum Disini Medium N Kecil Per N Besar Medium Sampai Tinggi Kecepatan Angin Atau U Modera Maka Akan Kita Peroleh Dua Grafik Kita Lihat Grafik Pertama Kelembaban Minimum Medium N Kecil Per N Besar Medium U Modera Maka Dari Sini Kita Bisa Melihat Kelembaban Minimum Medium Jadi Ada Disini Pada Medium Berarti Ada Di Kolom Yang Kedua Kemudian Yang Kita Lihat Berikutnya Adalah N Kecil Per N Besar N Kecil Per N Besar Adalah Medium Maka Kita Kolom Kedua Dengan Baris Kedua Maka Ketemu Di Grafik Nomor Lima Ini Nah Di Grafik Nomor Lima Ada Tiga Garis Satu Dua Tiga Kita Mau Pilih Yang Mana Tergantung Nilai U Atau Kecepatan Angin Kecepatan Angin Tadi Dikatakan Medium Berarti Kalau Medium Kita Pilih Garis Nomor Dua Garis Nomor Dua Jadi Sudah Ketemu Untuk Menentukan C Kita Pilih RH Minimum Medium N Per N Medium Kemudian Kecepatan Angin Atau U Medium Maka Kita Tarik 6,54 Ini Dari Nilai C 6,54 Maka Kita Tarik Sampai Berpotongan Dengan Garis Nomor Dua Kita Tarik Ke Kiri Maka Akan Diperoleh Angka 7,5 Kemudian Dari Grafik Yang Kedua Kita Mendapatkan Kelembaban Minimum Medium N Per N Tinggi Kecepatan Angin Atau Modera Maka Pada Grafik Kita Melihat RH Minimum Berada Pada Kolom Medium Berarti Sini Kolom Dua Kemudian N Per N Berada Pada High Tinggi Maka Perpotongan Antara Kolom Kedua Dengan Baris Ketiga Berarti Disini Kecepatan Angin Kita Lihat Kecepatan Angin Masih Moderat Maka Kita Pakai Garis Yang Kedua Maka Kemudian Kita Tarik Garis Dari 6,54 Sampai Memotong Garis Yang Kedua Kita Tarik Kekiri Maka Akan Diperoleh Angka 8,5 Ini Adalah Etenol Maka Kita Mendapatkan Dua Etenol Dari Grafik Satu Diperoleh Etenol 7,5 Etenol Dari Grafik Dua Diperoleh Etenol 8,5 Maka Reratanya Rerata Etenol Adalah 8 Itu Perhitungan Menurut Lanai Reader Mari Kita Lanjutkan Contoh Perhitungan Dengan Metode Radiasi Suatu Tempat Pada 30 Derajat Lintang Utara Dengan Lama Penyinaran Rerata 11,5 Jam Perhari Pada Ketinggian 95 Meter Temperatur Rata-Rata 28,5 Derajat Celcius Data Diambil Pada Bulan Juli R Rata Medium Dengan Kecepatan Angin Siang Hari 5 Sampai 8 Meter Per Detik Tentukan Nilai Etenol Mari Kita Hitung Bersama Sama Diketahui Lokasi 30 Derajat Lintang Utara Data Diambil Bulan Juli Lamanya Penyinaran 11,5 Jam Perhari Bulan Juli Kelembaban Rata Medium Kecepatan Angin 5,8 Meter Perdetik Ditanyakan Hitunglah Etenol Etenol Sama Dengan C Kali W Kali RS RS Sendiri Formulanya 0,25 Plus 0,50 N Kecil Per N Besar Kali R Maka Langkah Pertama Kita Harus Menghitung RS Untuk Menghitung RS Diperlukan Data N Kecil N Besar Dan RA Mencari Nilai N Dan RA Berasal Dari Tabel N Dan Tabel RA Itu Pada Letak Lintang 30 Derajat Lintang Utara Di Bulan Juli Sedangkan N Kecil Sudah Diketahui 11,5 Jam Maka Kita Akan Mendapatkan Nilai N Ya Lintang Utara Pada Bulan Juli 30 Derajat Lintang Utara Pada Bulan Juli Maka Diperoleh Nilai N Sebesar 13,9 Silahkan Kalian Buka Tabel 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 Cari Bersama Selanjutnya Kita Mencari Nilai RA Maka Silahkan Kalian Buka Tabel RA Bumi Utara Atau RA Lintang Utara Maka Akan Diperoleh RA Pada 30 Derajat Lintang Utara Di Bulan Juli Akan Diperoleh Angka 16,8 Jadi Nilai RA 16,8 Mari kita Hitung Nilai N 13,9 Jam Perhari Dari Tabel N Nilai RA 16,8 Millimeter Perhari Dari Tabel RA N Kecil Sudah Diktabui 11,5 Jam Perhari Maka RS Diperoleh Diperoleh Dengan Memasukkan nilai 0,25 Ditambah 0,50 Kali N Kecil Per N Besar Kali RA N Kecil Per N Besar Berarti 11,5 Per 13,9 RA 16,8 Maka RS 0,25 Plus 0,50 Kali 0,827 Kali 16,8 Millimeter Perhari Maka Kemudian Setelah kita Hitung Kita Mendapatkan Nilai RS 11,12 Millimeter Perhari Kita Sudah Mendapatkan Nilai RS 11,12 Millimeter Perhari Ethanol Sama Dengan C Kali W Kali RS Nilai W Diperoleh Dari Tabel W Untuk Bisa Memperoleh Nilai Dari Tabel W Kita Butuh Informasi Tinggi Tempat Dari Soal Diketahui Tinggi Tempat 95 Meter Selain Tinggi Tempat Kita Juga Butuh Informasi Tentang Suhu Dari Soal Diketahui Bahwa Suhu 28,5 Derajat Celcius Maka Diperoleh Nilai W 0,77 Nanti kita Lihat Bersama Setelah Nilai W kita Ketahui Sebesar 0,77 Kita Sudah Punya RS Kita Sudah Punya W Maka Kita Tinggal Memasukkan Angkat Tersebut Kedalam Formula Ethanol Ethanol Sama Dengan C Kali W Kali RS W 0,77 RS 11,2 Maka Ethanol Sama Dengan C Kali 8,6 Millimeter Perhari Untuk Selanjutnya Kita Tinggal Mencari Nilai C Nilai C Diperoleh Dengan Membaca Tabel W Cara Membaca Tabel W Pertama Kita Punya Informasi Tinggi Tempat 95 Meter Karena Rang Tinggi Tempat Adalah 0 Sampai 500 Maka Yang Paling Mendekati Angka 95 Adalah 0 Meter Maka Kita Anggap Kita Baca Tabel W Pada 0 Meter Kemudian Suhu Rata Rata 28,5 Derajat Celsius Kita Cari Rang Suhu Antara 28 Sampai 30 Maka Angka 28 Setengah Lebih Dekat Ke Angka 28 Maka Kita Membaca Membaca Tabel W Dari Ketinggian 0 Dan Temperatur 28 Diperoleh Angka 0,7 Setelah Kita Mendapatkan Nilai Ethanol Sebesar C,86 Millimeter Perhari Maka Untuk Mendapatkan Nilai Ethanol Kita Harus Membaca Grafik Berdasarkan Informasi Yang Sudah Kita Akan Mendapatkan Dua Grafik Yang Pertama Kelembaban Medium Kecepatan Angin 5-8 Meter Perketik Maka Dari Grafik Diperoleh Nilai Ethanol C Kari 8,5 Dari Grafik Pertama Diperoleh Ethanol 8,7 Dari Grafik Kedua Diperoleh Ethanol 8 Millimeter Perhari Maka Ratanya 8,35 Millimeter Perhari Untuk Membaca Grafik Kita Harus Mendapatkan Informasi Yang Pertama Tentang Kelembaban Dari Soal Diketahui Kelembabannya Dalam Moderat Atau Sedang Maka Kita Cari Di Empat Kotak Ini Yang Ada Indikator Sedang Atau Moderat Itu Dimana Pertama Disini Sedang Sampai Tinggi Berarti Moderat Yang Kedua Disini Rendah Sampai Sedang Berarti Moderat Dari Kedua Grafik Ini Informasi Tambahan Kita Memperlukan Data Kecepatan Angin Kecepatan Angin Diketahui 5-8 Kilimeter Per detik Berarti Ada Di Garis Nomor 3 Dari Sini Kita Tarik Ke Atas Sampai Berpotongan Dengan Garis Nomor 3 Kemudian Kita Tarik Kiri Akan Akan Diperoleh Ethanol Dari Grafik 1 Dari Grafik Yang Kedua Kita Tarik Garis Sampai Berpotongan Dengan Garis Nomor 3 Kemudian Kita Tarik Kekiri Maka Kita Akan Merapatkan Nilai Ethanol Kita Punya 2 Ethanol Dari Grafik Yang Pertama Dan Dari Grafik Yang Kedua Dari Grafik Yang Pertama Nilai Ethanol 8,7 Dari Grafik Yang Kedua Nilai Ethanol 8 Maka Nilai Ethanol Rata 8,35 Millimeter Perhari Ini Ethanol Yang Kita Peroleh Dari Perhitungan Kita Baru Mendapatkan Nilai Ethanol Maka Kita Perlu Melanjutkan Perhitungan Kita Untuk Merubah Ethanol Menjadi Etekrop Evapotranspirasi Tanaman Rumusnya Etekrop Adalah KC Kali Ethanol Dalam Satuan Millimeter Perhari Ethanol Sudah Kita Dapatkan KC Harus Kita Dari Kita Bahas Tentang KC Coefficient Crop Memilih Coefficient Tanaman Atau Coefficient Crop Untuk Merubah Ethanol Ke Etekrop Harus Dikalikan Coefficient Tanaman Atau KC Lekat C Ditentukan Oleh Waktu Tanam Jenis Tanaman Umur Tanaman Dan Faktor Faktor Iklim Mari kita Lihat Misalnya Kelembaban Minimum Lebih dari 70% Angin Angin Lemah Sampai Sedang Angin Kuat Kalau Waktu Tanam Bulan Juni Sampai Juli Diperkirakan Panen Bulan November Sampai Desember Maka Bulan Pertama Sampai Kedua Pada Angin Lemah Sampai Sedang Diperoleh KC 1,1 Pada Angin Kuat Diperoleh KC 1,5 Pertengahan Umur Tanaman Pada Angin Lemah Sampai Sedang KC 1,05 Pada Angin Kuat KC 1,1 Pada Akhir Pertumbuhan Tanaman Pada Angin Lemah Sampai Sedang Nilai KC 0,9 Pada Angin Kuat Nilai KC 1 Itu Gambar Yang Pertama Yang Kedua Musimnya Kering Kelembaban Minimum Kurang Dari 70% Angin Masih Lemah Dan Sedang Dan Angin Kuat Saat Tanam Bulan Desember Sampai Januari Pananya Bulan Mei Maka Pada Bulan Pertama Sampai Kedua Pada Saat Angin Lemah Sampai Sedang Maka KC 1 Pada Saat Angin Kuat 1,15 Pada Pertengahan Umur Tanaman Ketika Angin Lemah Sampai Sedang Maka Nilai Ketika Angin Kuat Maka Nilai KC 1,35 Pada Akhir Pertumbuhan Tanaman Kalau Angin Masih Lemah Sedang Maka KC 1 Tapi Kalau Angin Kuat KC 1,5 Ini Beberapa Contoh Nilai Koefisien Tanaman Atau KC Dan Lamanya Tiap Tahap Pertumbuhan Berbagai Jenis Tanaman Ada Kedelai Ada Jagum Ada Melon Ada Bawang Ada Ada Biber Ada Tentang Ini Umurnya Umur Tanaman Sampai Panen Ini Pertumbuhan Awal Umur Ke 20 Umur 20 Dan Selanjutnya Ini Pertumbuhan Lanjutan Ini Nilai KC Misalnya Kedelai Kedelai Umurnya 135 Sampai Dipanen Pada Pertumbuhan Awal Umur 20 Hari Nilai KC 0,30 Pertumbuhan Pertumbuhan Lanjutan Umur 30 Hari Nilai KC 0,2 Kemudian Pada fase Pembungaan Umur 60 Hari Nilai KC 1,1 Pada Fase Pemasakan Buah Umur 25 Hari KC 0,6 Mari kita hitung Dengan Metode Blanekridel Kita Mendapatkan Nilai Ethanol 8 Dari Perhitungan Sebelumnya Dengan Metode Blanekridel Kita Mendapatkan Nilai Ethanol 8,0 Millimeter Perhari Dengan Metode Radiasi Kita Mendapatkan Ethanol 8,35 Millimeter Perhari Berapa Etekropnya Etekrop Adalah KC Kali Ethanol Misalnya Kita Menggunakan Tanaman Kedele Yang Umurnya 135 Hari Pada Tahap Pertumbuhan Awal Umur 20 HST KC 0,35 Pada Pertumbuhan Lanjutan 30 HST KC 0,75 Yang Ketiga Fase Pembungaan Umur 60 HST KC 1,1 Yang Keempat Pemasakan Umur 25 HST KC 0,6 Maka Mari Kita Hitung Etekrop Dengan Metode Blanekridel Jika Etekrol 8 Millimeter Perhari Pada Tahap Pertumbuhan Awal Umur 20 HST Kita Mendapatkan Nilai Etekrop Sama Dengan 0,35 Kali 8 Millimeter Perhari Sama Dengan 2,8 Millimeter Perhari Yang Kedua Pada Tahap Pertumbuhan Lanjutan Umur 30 HST Kita Mendapatkan Nilai Etekrop 0,75 Kali 8 Millimeter Perhari Ketemu 6 Millimeter Perhari Pada Fase Pembungaan Umur 60 HST Kita Mendapatkan Etekrop 1,1 Kali 8 Millimeter Perhari Sama Dengan 8,8 Millimeter Perhari Pada Fase Pemasakan Umur 25 HST Kita Mendapatkan Etek 0,6 Kali 8 Millimeter Perhari Sama Dengan 4,8 Millimeter Perhari Demikianlah Contoh Perhitungan Kebutuhan Air Bagi Tanaman Dengan Metode Blanek Riddle Untuk Metode Radiasi Silahkan Kalian Hitung Sendir Saya Berharap Kalian Bisa Memahami Perhitungan Ini Kalau Ada Kesulitan Silahkan Kalian Hubungi Saya Melalui WA Group Jangan Malu Bertanya Daripada Kalian Tidak Memahami Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangannya Terima Kasih Atas Perhatiannya Mudah Mudahan Bermanfaat Mudah Mudahan Kalian Tambah Ilmu Dan Mudah Mudahan Parokah Mari Kita Akhiri Dengan Membaca Doa Mengakhiri Perkuliahan Robi Fan Fani Bima Alam Fani Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh